Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan faktor poin yang telah saya buat tentang jurnal ideologi yang ada di daerah Provinsi Lampung dengan tema analisis kualitas perairan muara sungai Wai Belau, Bandar Lampung. Nadia, Nova, Reina, Wike, Ayu, Eka Putri, dan Fitri Agustina. Dosen pengampu hidrologi yaitu Dr. Haja Baina Sari Dewi, S.H.U.T. MP, Dr. Insinyur Selamat Budi Uwono, MS, Ibu Masya Kartika Sani, S.H.U.T. MSC, dan Dr. Insinyur Gunardi Dewi Narno, MSI. Reviewer, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, nama saya Aji Zadiansha, dengan nomor MPM 2014151011, Kehutanan A, Fakultas Pertanyaan Universitas Lampung. Pendahuluan. Muara Sungai Belau adalah daerah pemukiman dengan jumlah penduduk yang tinggi pemukiman dan tidak tertata. Setiap pinggiran muara sungai Wau Belau yang padat pemukiman dipastikan memiliki saluran-saluran buangan yang menuju ke badan air. Akibat buangan dari aktivitas rumah tangga tersebut menyebabkan tergambungnya aktivitas sungai Wai Belau. Berdasarkan hasil pemantauan, kualitas lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah kota Benerlambung kondisinya cukup memprihadinkan. Melihat permasalahan yang ada, maka perlu adanya penelitian mengenai kualitas perairan muara sungai Wai Belau Bandar Lampung. Metode penelitian. Penentuan stasiun penelitian. Penelitian di perairan muara sungai Wai Belau terdiri atas 5 stasiun penelitian. Stasiun 1 terletak di dalam sungai Wai Belau yang selintasnya bernilai 0. Stasiun 2 terletak di muara sungai Wai Belau dengan kisaran selintas lebih dari 0 sampai 10 persen. Stasiun 3 selintasnya bergisar lebih dari 10 sampai 20 persen. Stasiun 4 selintasnya bergisar lebih dari 20 sampai 30 persen. Dan stasiun 5 selintasnya lebih dari 30 persen karena terletak di laut namun masih dipengaruhi aktivitas sungai. Pengambilan sampel. Sampel air. Pengambilan sampel sebanyak 1 liter dilakukan pada permukaan perairan. Sampel yang telah diambil dimasukkan ke dalam kantong plastik dan disimpan di dalam bottle box. Selanjutnya dianalisa di laboratorium. FPI-KIPB Bogor. Next. Sampel sedimen. Pengambilan sampel sedimen dilakukan dengan menggunakan ekaman grab pada setiap stasiun. Setiap stasiun dilakukan 3 kali pengambilan yang beratnya 150 gram. Next. Analisis data. Analisis kualitas perairan di Muara Sungai Waibelau, Teluk, Lampung berdasarkan Kemen nomor 51, Menlih 2004 tentang baku mutu air laut untuk biota laut dan PPRI 082 tahun 2001 yaitu tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Selanjutnya dianalisis dengan metode statistik deskriptif menggunakan analisis komponen utama, prinsipkan komponen analisis atau PCA. sehingga hasil analisa tersebut diterpretasikan di dalam bentuk grafik, histogram, dan tabel. Hasil dan pembahasan. Hasil pengukuran kualitas ditinjau dari parameter fisika kimia perairan Muara Sungai Waibelau pada umumnya masih berada pada kriteria yang ditetapkan berdasarkan kepunggusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 dan PP nomor 82 tahun 2001. Kandungan logam PB, CD, CR di perairan laut terdeteksi melebihi standar baku yang ditetapkan berdasarkan Kemen nomor 51, MANLH 2004. Kekadar logam berat PB melebihi lebih dari 0,00 mg per L. CD di lokasi penelitian telah melebihi baku mutu yang diperbolehkan untuk biota laut yaitu 0,012 mg per L. Kedar logam CR telah melebihi ambang batas untuk biota laut yaitu 0,05 mg per L. Hal ini juga dikumukan juga oleh Yuda 2007 bahwa kadar logam berat PB, HG, CU, dan CD di tujuh sungai termasuk sungai Waibelau yang bermuara di wilayah pesisir kota Benderlambung berdasarkan PP RNO 82 tahun 2001 umumnya masih berada pada kriteria yang ditetapkan namun di perairan laut telah tercemar. Parameter fisika kimia air di muara sungai Waibelau memiliki karakteristik perairan yang variabel utama berupa kandungan logam PB yang terletak di stasiun 2. Kesimpulan, analisis terhadap parameter parameter fisika kimia muara sungai Waibelau menunjukkan masih memiliki kondisi kualitas air yang memenuhi standar baku mutu untuk biota laut yang ditetapkan berdasarkan Katman 051 MENLH 2004 dan masih dipenuhi standar pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001. Ditinjau dari kandungan unsur nitrat 0,11 sampai 0,29 mg per L dan fosfat 1,62 sampai 3,23 mg per L. Air di muara sungai Waibelau berdasarkan SARP 1983 dalam suasana 2005. Maka muara sungai Waibelau masih tergolong perairan yang subur sehingga dapat mendukung pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan perairan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maafin. Saya akhiri wabila hitabiholidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!